Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Shalom, Om Swastiastu Salam Kebajikan, Salam Sejahtera Bagi kita semua Yang terhormat, Ibu Rektor Bapak Wakil Rektor dan Ibu Jenny, Bapak Widi Mohon izin semuanya untuk Menyampaikan materi pengenalan Perpusakan Halo teman-teman, Mbak Udah siap? Kenal perpustakaan kampus kita Oke materinya bisa Dimunculin Sebelumnya perkenalkan Nama aku Mayang Farha Sebagai staff perpustakaan Untuk materinya bisa ditambilin Panitia, mohon maaf Dimana bisa ada kendala Ditunggu ya teman-teman Oke, sebelumnya aku mau kasih tau Dimana sih lokasi perpustakaan kampus kita Untuk gedung di kampus kita itu ada dua Ada gedung lama dan gedung baru Perpustakaan di Proses Budi Dharma Bisa next aja Langsung ke videonya Sebelumnya ada videonya Slide pertama Lokasi perpustakaan berada di lantai 2 Gedung D Ruang D05 Perpustakaan memiliki staff berjumlah 4 Yang pertama Yang belah kiri Itu ada Bapak Haryanto Sebagai staff pelayanan IT Yang kedua ada Bapak Kepala Perpustakaan Yang hari ini tidak bisa hadir dan saya wakilkan Pak Iskandar sedang melaksanakan ujian sertifikasi Yang ketiga Saya sendiri Mayang Farha Madini sebagai staff pelayanan pengustaka Dan yang terakhir ada Kak Kemal sebagai pelayanan teknis Jam operasional perpustakaan Itu dibuka setiap hari Senin sampai Jumat Pada jam 8 pagi sampai 8 malam Sedangkan ketika ada hari libur semester Itu perpustakaan akan tetap buka Namun dibuka sampai Senin sampai Jumat Jam 8 sampai 5 sore aja Oke lanjut Ini adalah tata tertip perpustakaan Universitas Budi Dharma Apa aja sih yang bisa dan gak bisa dilakukan di perpustakaan Yang pertama Jangan makan di area perpustakaan Yang kedua Jangan membuat gaduh di area perpustakaan Yang ketiga Jangan mencoret atau menulis buku perpustakaan Lanjut Jangan meninggalkan barang berharga di meja Jangan membuang sampah sembarangan Lalu dilarang rokok dan perpustakaan Dan juga tidak menggunakan sendal jepit Harus berpakaian sopan dan rapi Boleh membawa tumbler atau botol minum Juga jaga suasana agar tetap produsif Dan juga kembalikan buku yang sudah dibaca Di meja pengembalian Oke next Oke Lo bisa diputar semuanya Boleh diulang Oke untuk videonya yang saya pertama bisa diputar ya Boleh diputar dulu Sebar ya teman-teman Tidak apa-apa Teman-teman masih semangat? Masih? Wah suaranya sudah mulai lapar-lapar ya Ada yang mau minum? Diminum jangan lupa Oke lanjut aja Mungkin kalau misalkan tidak bisa tidak apa-apa Tadi kan kita ada nampil loker Jadi perpustakaan itu Memiliki fasilitas loker Yang mana itu bisa diperuntukkan untuk mahasiswa Ataupun dosen Nah sebelumnya loker Loker ini bisa dipakai untuk mahasiswa Untuk menyimpan barang-barang Yang tidak bisa dibawa ke perpustakaan Misal tas Ataupun jaket Ataupun barang-barang lainnya Tapi ada larangan untuk Tidak boleh menyimpan makanan minuman Barang berharga Dan tidak boleh menghilangkan kunci loker Itu akan dikenakan denda Rp25.000 Oke lanjut Sebelum mahasiswa Ataupun semua pengunjung Masuk ke perpustakaan Itu wajib Untuk mengisi daftar kunjungan Atau daftar isi Setiap pengunjung Wajib mengisi daftar hadir Melalui komputer visitor Nah gimana sih caranya Nanti ketika mahasiswa Teman-teman mahasiswa baru Udah punya kartu tanda mahasiswa Itu bisa langsung di scan Di mesin barcode Jadi ketika kalian batang Scan kartu Lalu nama kalian akan muncul Kedua Ada cara kedua Yaitu Kalau misalkan teman-teman Tidak bawa kartu Itu bisa Di ID agotanya itu Diisi name Lalu enter aja Tapi gimana sih kak Kalau misalkan pengunjung luar Atau misalkan pengunjung umum Di luar kampus Bisa Bisa masuk Semuanya bisa masuk Bisa datang ID anggota diisi nama Kemudian Institusinya diisi Asal sekolah Ataupun asal kampus Ataupun Alamat Alamat asal Oke Lanjut Oke Disini ada layanan Sirkulasi Peminjaman Dan pengembalian Semua hal-hal Yang dilakukan Untuk peminjaman Dan pengembalian Itu dilakukan Transaksi Di meja sirkulasi Mohon diperhatikan Untuk teman-teman Seluruh mahasiswa UBD Otomatis akan Menjadi anggota Perpustakaan Jadi Kalau misalkan nanya Kak aku mau Jadi anggota perpustakaan Udah Udah otomatis Semua mahasiswa Mahasiswa baru Sampai akhir Sudah menjadi anggota Kedua Jumlah buku Yang dipinjamkan Untuk dosen Itu maksimal Lima buku Dalam waktu Tiga sampai Enam bulan Kalau misalkan Untuk mahasiswa Semester satu Sampai enam Maksimal tiga buku Dalam waktu Satu minggu Kalau untuk mahasiswa Tingkat akhir Ini agak spesial Lima buku Dalam satu minggu Kenapa? Karena kita memprioritaskan Mereka yang membutuhkan Referensi-referensi buku Ketika skripsian Kayak gitu Oke selanjutnya Ada pinjaman buku Bisa diperpanjang dua kali Misal kamu lagi baca buku A Tapi masih mau pinjam nih Ketika waktunya udah habis Dalam satu minggu Bisa diperpanjang Kak mau perpanjang Perpanjang buku Boleh silahkan Nah yang keempat Ketika terlambat Kembalikan buku Itu akan dikenakan denda Senilai lima ratus rupiah Perhari Dan untuk Satu jumlah buku Yang terakhir Apabila buku rusak atau hilang Itu wajib menggantinya Dan akan Terlihat di dalam sistem sirkulasi Oke Next Koleksi perpusakaan yang dimiliki Yaitu ada buku ajar Nopel Tarik tulis dosen Majalah Biografi Motivasi Leadership Jurnal Dan juga skripsi Kita memiliki 17714 Koleksi Oke Next Selanjutnya ada video Bisa Pak Diputer Oke 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 Tadi beberapa koleksi yang ada di video Dan juga fasilitas Kalian perhatikan Perpustakaan memiliki fasilitas Yaitu ruang baca Ruang koleksi Dan juga Ada bi-corner Ada tempat buku Baca buku secara resehan Juga ada komputer Kita memiliki dua unit komputer Yang mana Mahasiswa bisa menggunakannya Sebagai penunjang belajar Atau misalkan lagi Mau skripsian Gak ada laptop Atau apa Bisa kerjakan di perpustakaan Gitu Oke Next Video terakhir Kita juga memiliki website perpustakaan Oke UBD Gimana sih Cara akses website perpus Buka google Lalu ketik Perpustakaan.ubd.aci.id Jika website perpustakaan Sudah muncul Maka kalian Sudah bisa mengaksesnya Apa saja Yang menu dan fitur Di dalam website perpustakaan Menu profil terdiri dari Sejarah perpustakaan Perpustakaan Visi-misi Struktur organisasi SDM perpustakaan Dan profil perpustakaan UBD Kemudian ada menu e-resource Yang bisa sobat manfaatkan Menu ini terdiri dari Jurnal berlangganan Nasional maupun internasional E-journal E-blog Repository UBD Diglib UBD Dan e-resource perpus Untuk mencari referensi tugas Akhir skripsi Sobat bisa akses repository Atau bisa ketik Repository Budi Dharma AC ID Perhatikan langkah berikut Klik browse Lalu browse B divisioner Pilih prodi yang dicari Pilih tahun Lalu muncul penulis Dan judul skripsi Repository Budi Dharma Bersifat open access Maka sobat dapat melihat Dan mengakses skripsi tersebut Untuk mencegah plagiarisme Pada skripsi yaitu Dengan menerapkan Raji Tergisers Omni Pada bab 4 Sobat bisa mendaftarkan diri Melista perpustakaannya Selanjutnya Sobat bisa manfaatkan Diglib UBD Untuk mengakses seluruh koleksi Yang ada di perpustakaan UBD Klik digilip atau ketik Digilip Budi Dharma AC AD Lalu sobat bisa mencari koleksi Dengan pengetik judul Subjak Ataupun penulis Maka nama tersebut akan muncul Dengan cover Sinopsis Dan juga ketersediaan buku Kemudian Menu fitur website lainnya Terdiri dari Layanan Informasi Fasilitas Survei kepuasan pemustaka Dan panduan Untuk bebas pustaka Mahasiswa tingkat akhir Sekian video mengenai Website perpustakaan Universitas UBD Darma Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di perpustakaan Oke terakhir Sebelum penutup Jadi ketika kalian Mau cari skripsi Di internet Itu bisa Pakai repository Budidharma Juga kalian bisa Nyari koleksi buku Yang ada di perpustakaan Melalui gadget kalian Masing-masing Alamatnya digilip Budidharma ACID Oke Ini kontak kita Kalau misalkan ada info Terkait perpustakaan Kita biasanya di Instagram Bisa di Follow Terus Terima kasih Sekian Mohon maaf Banyak kekurangannya Kita tunggu di Perpustakaan Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih